Katanya dia punya satu senjata yang emang belum keluar nih dari Xiaomi Xiaomi Global, dia udah ngerilis yang namanya Xiaomi TV S Mau pilih Smart TV tuh harus utamain apa sih sebenernya? Kalau untuk pilihan utama sih, seberapa baik kualitas gambar pada panelnya Dari contoh yang udah pernah lu cobain aja deh, yang paling enak dipakai tuh apa sih? Secara mudah untuk mengoperasikan, gue sih Google TV masih nomor satu sih Brand dan satu tipe, menurut lu yang paling oke? Secara value, value for money LG C4 LG OLED C4 Hai homies, balik lagi sama gue Dilan Dan di segmen kali ini, kita ada di segmen distel nih Atau diskusi elektronik Di episode kali ini, kebetulan gue gak sendirian nih abis Gue ditemenin sama Bang Ahmad Nah, boleh saya dulu Bang Ahmad? Halo semuanya Oke Jadi disini Bang Ahmad bakar jadi co-host di episode kedua, diskusi elektronik Dan kita bakal membahas apa nih Bang Ahmad? Pastinya diawali dengan pembahasan untuk Smart TV-nya ya Hai udah hampir 2 tahun ya, gak berasa ya Nah disini kita juga banyak banget ya nge-review untuk Smart TV-nya juga Gitu ya Mas Dilan ya, jadi untuk pembahasan kali ini Kita akan lebih banyak untuk membahas Smart TV-nya ya Mas Dilan Oke, karena Bang Ahmad ini juga lumayan, udah lumayan lama nih ngebahas Terkait video-video, apalagi konten-konten di Highlightronik yang berkaitan dengan TV atau display kayak gitu Iya Tapi gue penasaran nih Bang Hmm Sebenernya kenapa sih lo akhirnya tertarik dengan dunia display atau TV tuh? Awal mulanya kenapa lo bisa tertarik gitu? Awal mulanya pastinya karena kita ngebangun YouTube ini sih, awal utamanya pastinya Dan TV, Smart TV dari tahun ke tahun itu semakin berkembang Mas Dilan Dan semakin banyak brand-brand yang bersaing di dalamnya Itu yang bikin, wah ternyata Smart TV ini udah kayak HP gitu Dimana konsumen itu bingung untuk memilih yang mana nih Apalagi kalau mendang-mending ya Mas Dilan ya Pilih ini apa itu gitu Terus waktunya yang mana Nah itu yang bikin, wah ternyata Smart TV ini lumayan untuk diulik gitu Oke berarti karena pasarnya ada Iya pasarnya Selain itu ada alasan khusus gak? Kenapa akhirnya dari lo sendiri dari dalam nih Akhirnya tertarik untuk Oh gue kak pengen nyeriusin di ini deh Pengen nyeriusin untuk di konten-konten TV atau konten-konten display Ada gak alasan khususnya? Alasan khususnya yang pasti di Indonesia itu masih untuk konten kreator Smart TV itu masih jarang sih Mas Dilan Jadi banyak konten-konten kreator yang gede itu lebih banyak ke handphone sih Karena pasar handphone itu sangat-sangat banyak gitu Sedangkan TV itu masih kecil namun tahun ke tahun itu mulai di lirik nih sama konten-konten besar juga untuk nge-review sama TV Jadi alasan utama sih emang itu sih dan yang kedua pastinya karena Hai bergerak awalnya di Home Appliance dan Smart TV termasuk di dalamnya gitu Mas Dilan Oke berarti pertama karena ada pasarnya terus kedua karena emang Hai sendiri bergerak di Home Appliance Iya benar sekali Dan TV juga termasuk salah satu produk di Home Appliance atau Home Entertainment ya Iya benar Oke tadi kan lo sempet bahas sedikit Bang Hmm Sekarang tuh Smart TV banyak banget perkembangannya kayak banyak banget modelnya dari teknologinya juga Tiap tahun pasti ada aja yang baru kayak gitu kan Betul Nah itu kan akhirnya bikin pasar atau bikin audiens tuh akhirnya jadi bingung nih Mau pilih Smart TV tuh harus utamain apa sih sebenernya kayak gitu Kalo misalkan gue ada pertanyaan ke lu nih Nah Sebenernya apa aja kira-kira fitur yang harus diberhatiin sih kalo ada orang yang mau beli Smart TV kayak gitu Oke untuk pemilihan itu yang pasti utamanya karena Smart TV itu hampir 90% nya itu ke panel ya Panel untuk melihat gambar kualitas gambarnya Jadi kalo menurut gue sih kalo untuk pilihan utama sih seberapa baik kualitas gambar pada panelnya Seberapa banyak fitur pada panelnya gitu gitu Mas Tilan Jadi setiap segmen itu kayak segmen yang entry level mid rank ataupun yang flagship itu punya banyak fitur-fitur di panelnya Jadi kadang untuk konsumen untuk memilih di entry level dengan harga yang sama itu kadang masih bingung disitu Iya berarti kita sebagai konsumen tuh Harus merhatiin fokus di panelnya teknologi panelnya kayak gitu untuk Smart TV Iya benar karena Ada poin lain ga kira-kira selain teknologi panelnya tuh apa sih yang harus diperhatiin dari teman-teman dirumah nih kalo misalkan mau beli Smart TV Oke kalo secara mungkin kita urutin ya yang pertama panelnya Yang kedua adalah mungkin OS nya atau spesifikasi di dalam chipset lah chipset pada Smart TV nya Dia pakai RAM berapa storage berapa itu juga mempengaruhi kinerja untuk Smart TV nya Mas Tilan Oke tadi lu sempet nyinggung dikit tentang OS gitu nah OS di Smart TV ini kan juga macam-macam bang Iya berarti selain panel dan hardware tuh OS itu juga termasuk salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ketika beli TV Nah untuk Smart TV ya untuk OS itu menurut gue penting-penting engga engga sih Mas Tilan Karena apa ya karena pada dasarnya Smart TV itu kita nyalain terus kita tonton Tidak ada pergirakan atau kinerja yang kita lakukan di Smart TV berbeda dengan laptop dan handphone yang dimana Karena kita selalu melakukan aktivitas pada itu ya pada bang itu Nah kalau untuk Smart TV kita nyalain kita pilih Misalnya nonton Netflix nih udah kita tonton udah kita lihat Nah kalau OS Kalau dibilang penting ya pasti penting ya tapi mungkin untuk membantu untuk kinerja menu menunya menu settingnya Terus berandanya seberapa ringkas untuk apa namanya mobilitasnya tuh untuk cari-cari menu-menu gitu Sekarang kan lebih ramai nya itu Android TV atau Google TV ya karena dimanapun sama kayak di handphone gitu Itu lebih lebih mudah untuk digunakan gitu Mas Tilan Iya berarti kalau menurut lo sebenarnya OS itu enggak begitu ngaruh ya untuk apa ya Untuk kinerja TV nya sendiri dia lebih ke interface nya aja gitu ngebantu ketika ada kita lagi di home atau lagi milih-milih konten kayak gitu Sekarang tuh semakin semakin lumayan bagus ya ada peningkatan-peningkatan juga Tapi beda dengan smartphone yang peningkatannya itu sering Mas Tilan Sedangkan OS DTP itu mungkin 3 tahun sekali pembaruannya Di Google TV aja kan di sini sekarang kan masih Google TV 11 TV 13 ya iya benar Android 13 itu kayaknya masih ada di TV box kalau nggak salah ya Tapi untuk Android TV 12 itu sudah ada di TCL C655 Oke berarti kan sekarang tiap brand tuh punya keunggulannya masing-masing kayak gitu Dan beda dan beda tiap brand tuh OS nya pakenya beda apalagi sekarang kalau kita lihat tuh tiap brand kayak misalkan LG Samsung terus mungkin contohnya Hisense itu udah punya OS exclusive tuh buat Smart TV nya Samsung pakai Tizen terus LG pakai WebOS terus Hisense kan pakai Vida ya kalau nggak salah Nah dari beberapa TV yang udah pernah lu cobain tuh secara OS dari tiga brand ini tadi Itu kan pasti punya kurangan kelebihan masing-masing ya Bang Benar Nah kira-kira dari contoh yang udah pernah lu cobain aja deh Yang paling enak dipakai tuh apa sih dan kelebihan kurangannya apa Kalau secara mudah ya secara mudah untuk mengoperasikan terus setting menu-menunya itu gak ribet ya Gue sih Google TV masih nomor satu sih Google TV masih nomor satu Kalau sejenis Tizen atau WebOS itu hampir bersama tapi kadang di menu settingnya itu agak sedikit ribet Di menu settingnya tapi untuk brandanya semuanya terlihat masih oke ada beberapa pilihan aplikasi Terus di bawahnya ada rekomendasi untuk video yang pernah kita putar gitu Jadi secara global sih semuanya sama sih kalau di branda ya tapi untuk di menu settingnya Kadang orang kalau ke menu setting untuk mencari sesuatu yang mau di op atau di on Itu kalau nyarinya susah itu agak-agak ribet Dan juga shortcutnya yang langsung dari remote kita pencet terus menu settingnya langsung menuju ke yang ingin kita pilih gitu mas Dylan Oke berarti overall sebenarnya kalau dari tampilan atau interface sama aja Yang bedain cuman ketika ada di settingan aja Berarti gak ada kelebihan atau perbedaan yang signifikan ya sebenernya Entar OS yang punya OS eksklusif atau yang emang pakai Google TV buat OS nya Nah sebenarnya masing-masing OS itu punya kelebihan dan kekurangan ya Dimana mungkin sekarang LG update nya udah lumayan ya buat setahun sekali Terus kalau nya Google TV juga untuk premwernya juga terkadang update gitu Kalau nya secara ini sih kalau Google TV itu lebih smooth sih Untuk kita buka-buka aplikasi nge-scroll-scroll aplikasi Terus untuk aplikasi yang kadang itu post-close Kadang-kadang ngutup sendiri itu mas Dylan Nah itu juga kadang-kadang Google TV itu lebih sedikit lebih baik dibandingkan yang lain sih Kalau menurut gue ya Berarti lu either antara tiga tadi itu lebih milih Google TV Kalau misalkan emang untuk disuruh milih OS man yang terbaik kayak gitu Sebenernya semuanya terbaik sih Mungkin karena gue itu lebih sering ngulik di Google TV dibandingkan yang lain Mungkin itu yang membuat gue merasa Lebih suka Google TV ini ini banget nih apa namanya familiar banget nih buat gue gitu mas Dylan Lebih familiar sama Google TV makanya lu sebagai preferensi pribadi secara subjektif nih lebih memilih Google TV akhirnya Oke dan banyak juga brand-brand seperti Sony, Samsung ataupun itu juga punya dia TV Google TV-nya juga jadi enggak semua TV mereka pakai PIDA kayak Heisen dan untuk Google TV-nya juga mereka ada Jadi karena lebih banyak Google TV-nya mas Dylan Ini baru tau nih gue kalau misalkan brand-brand kayak Samsung kayak gitu Punya yang emang pakenya tuh OS-nya Google TV Iya ada Lu inget nggak kira-kira nama tipenya apa? Nah kayak kemarin aja terakhir Heisen O7N itu kan pakai PIDA Tapi kadang di global, di global itu dia menggunakan Google TV Kadang gitu ada yang di Indonesia pakai OS sendiri Tapi untuk globalnya dia pakai Google TV Berarti beda-beda ya bahkan di tipe yang sama pun kadang dia ada yang pakai exclusive OS Ada yang pakai Google TV gitu ya Iya mungkin brand-brand juga ngelihat nih pasarnya oh ternyata Google TV lebih diminati oleh konsumen gitu Oke mungkin kita lanjut ke next Oke Pembahasan next topical ya Kita kan tau nih di tahun 2024 ini tahunnya AI ya bang Nah bener tuh AI Brand-brand Smart TV sekarang tuh juga udah pada ngasih fitur-fitur AI nih di Smart TV-nya Bener Contohnya kayak kita sebut aja dari LG LG itu banyak banget ngasih fitur-fitur embel-embel fitur AI di produknya Contohnya kayak AI Customization, AI Picture Pro, kemudian ada AI Sound Pro juga Nah Kalau dari ya TV-TV yang pernah lu cobain atau lu review di kontennya High Electronic Itu sengaruh apa sih fitur AI ini untuk meningkatkan Boleh dari performa gambar atau performa suaranya sendiri Emang beneran apa emang atau cuma gimmick aja kayak gitu Gue penasaran gitu Nah dibilang gimmick enggak juga Dibilang bagus juga enggak juga Jadi kadang untuk AI ya Untuk AI gue lebih suka untuk AI upscalingnya sama setilan Karena setiap brand itu punya AI upscaling yang berbeda-beda Seperti menurut gue AI upscaling terbaik Untuk Semat TV itu masih di brand Sony Karena dia bener-bener upscalingnya itu sangat rapi banget Berbeda dengan brand-brand bawah yang Dimana upscalingnya itu terkadang over Nah upscaling ini ngaruhnya itu cuma di konten-konten yang dimana masih HD Masih Pro HD Tapi TV-nya udah Udah Proke Seperti siaran lokal Nah siaran lokal kan untuk output ke TV-nya kan cuma 720p Nah sedangkan TV-nya Proke dan di 65 inch Nah disitu Itu AI-nya yang sangat ngebantu banget nih Mas Dilan Dimana dia Punya clarity yang baik Terus smooth Untuk detailnya juga baik Dimana kalau pixel yang pecah-pecah tuh Kalau udah digedein Udah itu tampak Harusnya itu tambah hancuran Tapi di TV-TV brand-brand besar kayak Sony, LG Itu jadi lumayan enak untuk dilihat Oke Tadi lo sempat bilang kalau misalkan ada yang ningkatin tapi kadang over Nah itu sih Itu emang berarti jelek ya Kalau misalkan kayak gitu Kadang itu dia ngebaca itu kadang over Dimana kita ngeliat misalnya nih nonton smartphone Tapi mukanya itu rata gitu Halus-halus banget ya Halus-halus banget sampai gak keliatan bentuk mulutnya, bentuk hidungnya gitu Karena kalau di TV-TV yang bagus itu masih ada detail untuk kulitnya gitu Itu sih Mas Dilan Boleh di spill gak? Itu waktu lo nyobain apa? Waktu lo ngerasain Yang akhirnya over AI-nya over sampai bikin gambarnya itu yang tadinya Ditujukan buat meningkatkan performa gambarnya eh malah Ternyata kelebihan dan jadinya malah aneh kayak gitu di AI-nya Nah kalaunya kita nge-spill brand-nya sih kurang ini ya Mungkin untuk brand C sih Itu terkadang kayak gitu Mas Dilan Oke oke Tapi gak semua ya Gitu sih Oke Bang Di tahun 2024 ini kan udah mau nyampe ke akhir tahun ya Kita udah mau ke penghujung tahun nih Oke Nah brand-brand gede juga udah akhirnya udah pada ngeluarin line up TV-nya satu persatu nih Kalau dari yang lo tau itu mereka emang udah ngeluarin total semua line up TV milik mereka atau masih ada nih yang akhirnya belum sempet keluar atau baru mau keluar di Q4 akhir tahun ini? Nah untuk brand-brand ya Kalau brand-brand besar itu hampir semua udah keluar ya Seperti misalnya contohnya Sony Sony dengan bravia 3, bravia 5, 7 dan 8 Itu semua udah rilis kayak LG, LG C4, G4 itu juga udah keluar ya Nah ada beberapa yang pertimbangan dari brand ya Dimana brand-brand seperti brand-brand C ya Itu terkadang seri yang bagus itu untuk globalnya itu gak masuk di Indonesia Gak tau pertimbangan brand itu kenapa gak keluar ke Indonesia Apakah mungkin harganya itu saling tabrakan dengan seri lain atau enggak Tapi kalau menurut gue seri-seri yang tidak ada itu malah menurut gue yang harusnya itu bagus banget di Indonesia Yang menguntungkan konsumen banget Nah tapi untuk brand-brand yang dikeluarin itu serinya itu menurut gue kurang dibandingkan tahun kemarin Nah mungkin tingkat keuntungannya lebih banyak di seri itu mungkin Atau gini mungkin bang Karena tahun kemarin udah masuk Ternyata dites di pasar Indonesia ternyata kurang oke Respon dari masyarakat Atau mungkin daya beli di Indonesia yang masih kurang Akhirnya setelah testing itu ternyata mereka tahu Oh kayaknya seri ini kurang cocok deh untuk pasar Indonesia Akhirnya mereka memutuskan untuk Ya udah kayak gitu Mereka fokus di seri-seri yang emang oke untuk di lancis di pasar Indonesia Oke kalau menurut gue sih enggak juga sih Mas Dilan Karena untuk tahun kemarin malah yang oke yang dihilangin Maksudnya lanjutan seri yang oke banget Terus untuk tahun ini malah hilang Malah itu yang ada ya di satu brand ya Yang menurut gue wah ini nih oke kok jadi downgrade ya Nah gitu sih Mas Dilan Oke berarti kalau menurut lu untuk brand-brand gede ini udah hampir semuanya lah ya keluar kayak gitu Nah dari list-list line up TV mereka yang udah keluar nih baik dari segi Baik dari yang di segmen entry level, mid range atau Flagship lah maksudnya Flagship bener Di flagship itu mereka kan punya andalan masing-masing nih Bang Beneran Nah kalau dari lu sendiri Dari TV-TV yang udah lu review dan lu lu cobain itu Ada gak sih satu rekomendasi TV yang bener-bener oke Dari masing-masing deh dari masing-masing line up Di mid range brand apa tipe apa Kemudian di flagship brand apa tipe apa Dan kemudian di entry level juga brand apa tipe apa Secara value for money ya Secara subjektif juga gak apa-apa Value for money ya Nah kalau untuk Samsung, Sony itu kalau Sony atau satunya LG ya Gue lebih merekomendasikan TV OLED nya Karena TV OLED mereka itu Anggap aja mereka udah puluhan tahun bikin OLED itu Jadi kalau nya kalian pilih yang pengen nyobain OLED itu Pastinya ngambil kayak LG seperti LG C4 yang sebelumnya C2 dan C3 itu udah sukses di pasaran Terus dimana teknologi OLED nya juga sampai sekarang itu terus berkembang Nah dimana untuk Samsung juga seperti S90D itu OLED nya itu juga sangat bener-bener sangat bagus Dia menggunakan QD QD OLED Quantum Dot dengan panel OLED Nah disitu layarnya warnanya itu sangat-sangat bener-bener bagus dan cemerlang Itu Mas Dilang Jadi untuk brand besar gue rekomendasikan OLED sih Oke berarti kalau untuk di line up TV Line up flagship sendiri Lo lebih rekomendasi untuk pilih brand-brand yang gede gitu ya Kalau untuk OLED dan segala macamnya Nah tadi kan gue tanya Satu brand dan satu tipe menurut lo yang paling oke Secara value for money Gue sih untuk line up sekarang Iya di 2024 Gue LG C4 LG OLED C4 ya Iya Untuk flagship nya Iya value for money ya Oke Tapi kalau untuk yang paling bagus itu Samsung S90D Oke Kalau mid range dan entry level Nah kalau untuk mid range untuk kelas brand besar sih Kalau menurut gue agak sedikit kemahalan Mas Dilang dibandingkan brand C ya Dimana brand C juga punya fitur dan kualitas yang mungkin hampir sama ya Walaupun tidak bisa menyaingin kelas besar tapi Secara value for money itu sangat oke banget Hmm Misalnya contohnya kayak TCL C755 Terus Heisen U7N Itu dua itu benar-benar sangat mewakili ya Mewakili untuk mid range sih Oke TCL 755 atau Heisen U7N Pilih salah satu Hmm Ini agak-agak susah nih Kalau secara overall semua Karena dua-duanya tuh punya kekurangan dan kelebihan Mas Dilang Jadi kalau Mas Dilang milih satu di antara mereka itu agak-agak susah banget ya Kalau gue sih U7N sih U7N oke Belum lagi ditambah fitur Oh fitur Oh game Kalau ngomongin game ya untuk League Midwokong nya ya Dan juga disitu juga dia ada mode karaoke nya juga Oke Tapi Mas Dilang nih Sebenarnya Xiaomi nih Mas Dilang Xiaomi yang dimana HP nya itu kadang kita bisa bilang perusak pasar gitu Dia punya beberapa kualitas barang yang fiturnya canggih tapi harganya murah Tapi gimana nih di Smart TV belum terlihat nih Gue sempet denger selintingan-selintingan kalo info dari lu juga sih ini katanya Katanya dia punya satu senjata yang emang belum keluar nih dari Xiaomi Nah bener sekali Nah itu kira-kira bakal keluar di Masuk line up tahun ini ataukah bakal keluar tahun depan atau mungkin Gak masuk Karena yang masuk Indonesia kalo kita tau sekarang untuk Xiaomi sendiri ya Di Xiaomi TV A2 ya A2, Apro, Apro 2025 yang udah keluar di 2024 ini ternyata malah Hampir sama aja gitu loh Dari 3 tahun lewat 3 tahun lebih itu gak ada perkembangan yang signifikan Mungkin di Apro 2025 itu ada perubahan fitur QLED Tapi ternyata malah Dolby Vision hilang Dolby Vision nya sayang banget hilang Nah tapi untuk harganya mungkin ya kalo dibilang murah ya oke murah Tapi kalo satu fitur yang penting dihilangin Nah seperti Dolby Vision Gue agak-agak kurang jadi QLED nya tuh jadi kurang Kurang mewah Kurang mewah Untuk sekali Nah kalunya senjatanya mungkin kita sepil kali disini ya Nah untuk Xiaomi Xiaomi Global Dia udah ngerilis yang namanya Xiaomi TV S Dimana fitur-fiturnya itu masuk Di rana mid-rank nya semua TV Mas Nilan Seperti C755 dan U7N Dimana dia sudah Ada Mini LED Dengan Quantum Dot Terus dia juga punya refresh rate nya sama di 144hz Nah kita lihat apakah ini masuk ke Indonesia atau engga Nah cuma nanti kita belum tau apakah dia bakal masuk ke Indonesia atau ternyata Ya udah Ya udah Nah apalagi pada saat dia masuk ke Indonesia dan harganya itu murah sejuta dua juta dibandingin yang lain Gue yakin itu akan jadi pilihan yang sangat baik ya value for money baru Oke Oke Bang Kalau di mid-range udah Terus di flagship udah Sekarang kita masuk ke line up entry level nih Kalau dari lu apa? Buat entry level nya Untuk entry level menarik sih Kalau entry level itu banyak yang pastinya minta rekomendasikan di entry level ini nih Iya benar Misalnya di 32 inch 43 inch Karena di entry level gue lebih banyak merekomendasikan nya tuh di brand C malah Hmm Dimana seperti TCL 5400 Kayak G9 ya Terus untuk Xiaomi Xiaomi Apple yang tadi kan Hmm Terus eh Di aqua Brand aqua juga lumayan menarik Seperti S80e nya Terus eh Kalo nya Ya menarik lagi tuh ada tuh 32 inch QLED eh Canghong Canghong benar QCN1 ya Ya QNC1 QCN1 tuh QNC1 QCN1 Ya benar QCN1 Itu udah QLED postinya Dan itu sesuatu nya Satu-satunya Eee TV 32 inch yang udah QLED Iya Dan Menurut gue juga pas kemarin kita review Eee Lumayan oke Lumayan oke sih Gimana kalo kita nanti Eee Nanti kita akan compare sih Dengan brand lain Mungkin temen-temen yang mau Eee Liat ya compare kita pastinya Subscribe dulu sih Atau mungkin ada Rekomendasi nih kira-kira Yang mau Canghong QCN1 nih Pantesnya tuh di compare sama brand apa sih Nah bener Dan juga eee Xiaomi TV Apro yang QLED 2025 juga itu Eee Sangat menarik juga dan Banyak juga yang nanyain Di kolom komentar Eee Gitu bang eee Xiaomi Apro menarik bang gitu Jadi kita eee Nanti review juga Tunggu juga ya buat temen-temen Pastinya Mungkin juga temen-temen Kalo ya mau compare juga boleh gitu Eee Nanti eee Tulis aja di kolom komentar Gitu Mas Dilan Oke Kalo dari beberapa brand tadi Untuk entry levelnya Hmm Salah satu pilih Value for money Value for money Value for money Itu untuk QLED berarti Iya untuk QLED Eee Gue masih oke TCL C 655 Untuk QLED eee Entry level ya C65 Sebenernya ada brand Heisen Yang eee Tahun kemaret itu masih oke Mas Dilan Tapi eee Seperti Heisen U 6K Hmm Tapi yang tadi gue bilang Gak masuk Yang N Seharusnya kan Heisen U 6N Gak masuk Gak masuk Oke Kita langsung masuk ke Mas yang terakhir aja deh Oke Gak berhasil nih Mas Dilan Mas Dilan gak nanya-nanya Mending Rakit PC Atau PS5 Pro Itu buat Next 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 episode aja lah ya Oke Next episode aja ya Kita kali ini fokus di TV dulu Oke temen-temen Oke Eee Di 2024 ini Kalau kita tarik lagi ke teknologi Mungkin teknologi smartphone ya Temen-temen Sebelum di tahun 2018 ke belakang itu Smartphone layar lipat tuh Eee Baru konsep aja nih temen-temen Hmm Tapi sampai akhirnya di tahun 2020 ke atas Ternyata Eee Konsep tadi itu Eee Bisa nih Realisasi dan akhirnya rame Satu persatu Eee Brand HP ngeluarin Line up Eee Produk smartphone layar lipatnya Eee Nah gue penasaran nih bang Kalau misalkan Eee Dari teknologi TV sendiri kan Kita juga tau kalau LG sama Samsung tuh Di CES 2024 kemarin Hmm Yes Consumer Electronics Show ya 2024 Itu mereka kan sempat ngeluarin konsep TV layar transparan tuh Bener Nah Eee Kalau kita compare sama Tadi case nya Eee Eee Sama smartphone layar lipat Itu kan sebelumnya konsep Tapi bisa diterrealisasi Bener Bener Nah untuk TV layar transparan sendiri nih Kira-kira bakal pikir kebel gak Tuhan Kayak Eee Smartphone layar lipat Eee Nah kalau kita lihat ke belakang ya Dimana Smart TV Eee Zaman dulu Yang tabung Itu gede-gedenya minta ampun ya Hmm Dimana Sekarang itu mulai agak tipis Agak-agak Cuma berapa Millis Eh Sentimeter gitu kan Hmm Nah kalau untuk lipat untuk Kemungkinannya ada Mungkin ada ya Dimana saat ini Hmm Transparan juga udah ada Hmm Nah tapi untuk diimplastasikan untuk Konsumen Kayaknya itu Agak-agak Jadi pilihan yang mungkin Kelasnya berbeda kali Mas Tilan Hmm Mungkin itu kelasnya lebih ke Profesional display mungkin ya Hmm Tapi untuk eee Konsumen Menurut gue TV yang sekarang itu masih Sangat oke banget Oke Sangat eee Dari Yang pertama pastinya dari segi harga Dimana mungkin Kalau semua TV lipat mungkin harganya akan Eee Jauh-jauh banget ya Dibandingkan eee TV yang biasa itu sih Mas Tilan Kalo secara Mungkin kalau kita lihat secara teknologi pun sekarang Atau secara kenyamanan untuk menonton juga Kayaknya Emang kurang nyaman juga sih ya Kalo misalkan Apalagi Ada Ada garis lipatannya gitu kan Agak-agak gimana gitu kalo nonton Tapi secara teknologi nantinya bisa Gue yakin pasti bisa sih Mas Tilan Bisa tapi Kurang oke Kurang oke kalo untuk Dipasarkan untuk konsumen Yang eee Luas ya Gitu sih Berarti bakal applicable ya Kalo misalkan bakal applicable Lu kira-kira bisa Eee Prediksi gak nih Kira-kira kapan Atau berapa tahun lagi deh Atau di tahun berapa deh kira-kira Ini bakal Langsungnya dipasaran Kalo kita lihat kan kemarin Eee Layar lipat tuh Smartphone yang layar lipat kan Cuman Konsep aja di tahun 2018 nih Ternyata di 2020 keatas tuh Rame tuh Akhirnya semua apa di ngeluarin Smartphone layar lipat gitu Nah kalo TV kira-kira Kapan ya bak Kalo menurut gue tuh Gak jauh lagi ya Mungkin Tiga Dua tiga tahun mungkin Bisa terrealisasikan Karena sekarang Secara panel pun Role LED Dimana sekarang Display aja bisa Ada di baju kan Nah jadi bikin Bikin desain baju Disitu kan Kita bisa Naruh Informasi Atau Gambar dengan displaynya Itu kan Itu bisa terjadi sekarang Apalagi Layar lipat ya Mungkin setahun dua tahun lagi Mungkin bisa terrealisasikan Nah dimana Micro LED itu Udah Udah sangat-sangat Canggih sih Menurut gue Tapi balik lagi Harganya mungkin Yang Akan jauh Dibandingkan yang Biasanya Mas Nilan Oke Oke Bang Amat Thank you banget nih Kalo dari gue Si Udah kejawab semua ya Pertanyaan-pertanyaan gue Tadi lumayan ngebantu juga Buat Temen-temen gue rasa Kayak gitu Nah Kalo dari Bang Amat Ada kata-kata menutup kayak Buat tau miss di rumah Di setel ini Baru lanjut lagi ya Mas Dilan ya Benar Baru lanjut lagi Dari Lumayan susah ya Nyari Narasumber lu Nah untuk Narasumbernya Mungkin temen-temen disini Mungkin Ada rekomendasi Narasumber Atau kalo ada channel Bahkan Channel Narasumber Kita bakal open banget nih Buat temen-temen Oke mungkin segitu dulu ya Selamat Oke terima kasih Gitu dulu Buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga untuk di share Comment Dan like juga ya Tentunya untuk videonya Dan mungkin itu aja Untuk di setel kita di episode 2 ini Episode 2 atau episode 3 Episode 2 Episode 2 ya Episode 2 ya Di episode 2 ini Sekian dari kami Saya Dilan Dan Gue Ahmad Pamit Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah Sampai jumpa di episode 2 Sampai jumpa di episode 2 Pajam